Apakah akan ada regenerasi proyek pop, kak? Kamu mengerjakan PR kamu ya, terima kasih ya. Stik, itu? Iya. Kalau orang-orang di Indonesia tahu liriknya seperti apa, you know, seperti apa, dia membawa lirik-lirik rapnya yang eksplisit itu, ya mereka akan mendapati kalau itu di Indonesia, kan itu jauh lebih kasar daripada bad-nya Paul Karim sama Yomleks, ya kan? Ya, jauh. Tu-wa-ga-pat. Anda sedang mendengarkan The Bernhardt Parachio Halo teman-teman, sekarang gue lagi bareng sama Yossi Mokalu. Mungkin lebih kenalnya, jujur gue lebih kenal Yossi Project Pop, kak, dulu, kak. Pertama tuh gue ngelihat lo langsung waktu itu di nikahannya kak Ujo. Waktu itu, waktu itu dulu banget tuh itu pertama kali gue ketemu langsung sama lo, dan gue mau bilang pertama kali dulu terima kasih banyak atas karya-karyanya sejak, kalau nggak salah lo masuk Project Pop tahun 95 ya? Iya. Masuk Project P95. Project P95. Masuk Project Pop 96, ya. Project Pop 96 maksudnya. Oke, oke. Itu gue baru lahir, kak, tahun 95. Oh, itu juga waktu itu masih kecil. Masuk kecil, siap, 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 siap. Oke nih, ini pagi-pagi kita udah mulai ngobrol nih. Pertama-tama gue mau nanya dulu dong. Ini kegiatannya sekarang lagi ngapain aja sih kak Ujo sih? Kan sekarang kita kebanyakan di rumah aja nih. Kira-kira aktivitasnya apa aja? Saya tuh ada diberikan kepercayaan untuk ngurusin lima hal. Yang paling utama ya, yang paling utama. Ada Project Pop, ada YouTube channel Cameo Project, ada gerakan cyber kreasi, literasi digital nasional Indonesia itu kalau cyber kreasi. Ada juga gerakan akal, nasionalisme radikal itu pendidikan karakter. Ada juga ngurusin komunitas. Oke. Itu empat kegiatan besarnya. Eh, lima. Lima kegiatan besarnya. Oh, kegiatan kecilnya masih banyak lagi yang lain ya? Ada, iya. Oke, oke, oke. Nah, tapi gimana sih kak itu dari awal dulu deh? Dari lima hal aja tuh, jujur aku nggak kebayang nih, cara ngatur waktunya tuh gimana? Maksudnya, in a glimpse, dalam waktu satu minggu aja itu, gimana cara ngatur waktunya ngejalanin lima hal itu? Ada beberapa yang memang sudah ada sistemnya, karena saya tidak mengerjakannya sendiri, walaupun misalnya di situ saya ketua, tapi saya sudah punya teman-teman sekretariat yang akan membantu. Termasuk juga ada di komunitas sudah ada beberapa leader yang membantu, jadi semuanya tidak dikerjakan sendiri. kita membangunnya sudah lama, jadi sudah membuat sistem, atau sudah melahirkan pemimpin untuk membantu di gerakan tersebut. Kedua adalah menyusun skala prioritas. Jadi kan kegiatannya banyak, bagaimana caranya kita menyusun skala prioritas. nomor satu pastinya keluarga kalau ada prioritas. Kalau dari keluarga ada permintaan tertentu, misalnya kamu jangan ada kerjaan, harus gini ya. Ya, selihat saya akan melihat kontrak kerjaan tersebut bisa digeser atau tidak. Jadi tidak harus, kecuali yang memang sudah kontrak dan maksudnya dari jauh-jauh hari. Kadang-kadang seperti itu nggak bisa mengalah, apalagi kalau melibatkan projek kok, karena melibatkan orang banyak kan. Jadi bukan saya sendiri, tapi kalau kerjaan yang cuma melibatkan saya, masih bisa, kadang-kadang masih bisa diakalin gimana caranya untuk geser. Jadi ngatur waktunya seperti itu. Yang memungkinkan kita menghandle sedemikian banyak kerjaan adalah, ya kita harus punya sistemnya untuk membantu kita, dan juga kita harus diaksana dalam mengatur prioritasnya. Oke. Nah, kalau boleh tahu itu Cameo itu sebenarnya dari kapan sih Kak? Dan Kak Yosi dari awal Cameo sudah ada di situ ya? Sebenarnya saya tidak dari awal, tapi memang sebelum saya bergabung, saya sudah membuat beberapa video sama Cameo, beberapa proyek gitu sama mereka. Dan sepertinya memang kita punya values yang sama in terms of nasionalisme. Jadi banyak sekali kalau proyek-proyek saya dulu sama anak Cameo, itu berhubungan dengan nasionalisme. Dulu satu video yang saya bikin sebelum bergabung sama Cameo itu Kami Indonesia. Kami Indonesia itu lumayan happening lah di-share di mana-mana. And then after that, teman-teman dari Cameo mulai mengajak. Foundernya itu Martin sama Andri. Dia mengajak untuk bergabung aja sama Cameo. Dan saya waktu itu memang melihat dari proyek pop ini sendiri, saya sempat mungkin di antara teman-teman proyek pop saya suka aneh sendiri sih, kadang-kadang berpikirnya jauh ke depan. Saya mikir kayaknya kita harus mengarah ke konten gitu. Tapi memang kan kalau di situ kan kepalanya banyak. Jadi ketika saya dikasih kesempatan untuk bergabung sama Cameo, sepertinya jawaban doa saya terjawab. Maksudnya tidak harus bekerja dengan proyek pop, karena mereka memang agak lebih sulit situasinya atau kondisinya, karena mencar-mencar kan ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung. Jadi agak sulit kalau memproduksi-produksi yang, kan kalau konten YouTube itu kan agak kadang-kadang seminggu tuh bisa berkot video. Jadi availabilitytas waktunya juga harus fleksibel. Nah itu agak sulit kalau misalnya harus mengikuti jadwal berlima. Nah itu sulit. Oke, oke, oke. Nah tapi kalau dilihat lagi nih Kak, Cameo itu kan proyek yang bisa dibilang gini nggak sih Kak? Proyek besar setelah proyek pop yang kakak komitmen jalani, bener nggak? Ya boleh, boleh dibilang begitu. Boleh dibilang begitu ya. Ya karena gini, karena saya kayak dikasih production, dikasih apa ya, dikasih production house untuk kembali merealisasikan ide-ide saya yang tidak bisa saya realisasikan sama proyek pop. Halo. Oke. Nah, udah terdengar lagi nih. Aman, aman, aman. Sorry Kak, ada kendala teknis mungkin ya. Iya. Oke. Nah tadi kan ya balik lagi ya, kalau misalnya kita ngomongin Cameo Project, ya menurutku memang inspiring juga, dan meningkatkan nasionalisme juga, disitu juga ada keberagaman juga yang aku lihat ya. Nah cuman, sebenarnya ide apa sih yang bahkan dengan adanya proyek pop, ya aku tahu lah proyek pop, proyek musiknya bagus, menghibur juga, dan kalau kita ngeliatin Cameo, itu bisa ngewujudin ide-ide nya Kak Yosi. Tapi apa yang belum bisa terwujud tuh di Cameo, selama Kak Yosi di Cameo? Sebenarnya kalau so far sih masih bisa mengikuti pace-nya, karena ya itu tadi kan saya kesibukannya banyak. Jadi di Cameo itu kadang-kadang saya cuma dikasih proyek tematik atau musikal. Itu yang saya pegang gitu. Jadi kalau ada musikal atau tematik, nanti saya yang akan kerjain. Yang terakhir kemarin saya bikin parodi lagunya Roxanne Arizona Servas jadi bosen. Nah itu saya pegang. Memang kalau misalnya masih ada yang nggak bisa dikerjakan, tapi so far sih memang agak sulit ya. Pengennya sih bikin, kalau di Cameo itu kan kita bisa bikin acara sendiri itu yang rutin. Jadi kita kasih judul, nanti kita posting seminggu sekali. Nah mau membuat, contohnya saya menggerakkan teman saya, anak-anak proyek kok, yang seminggu sekali punya konten, itu agak sulit, masih sulit. Karena kendalanya ya itu satu di Bandung. Nggak pengen jadi anak piri kan, satu di Bandung itu. Jadi memang harus, ya mesti dibikin juga konsepnya. Apakah nggak muncul semuanya, jadi munculnya cuma satu-satu. Cuma kalau munculnya satu-satu kan jadi ada yang di anak piri kan kan. Maksudnya gini, kalau mau muncul semuanya tuh pasti akan nggak fair buat yang di Bandung. Karena ya, jadi cuman kelihatannya berempat proyek kok. Kalau dulu proyek kok, waktu Almarhum On masih hidup, dua yang di Bandung. Jadi masih lebih enak. Dia udah sendirian di Bandung, kayaknya nggak diajak ngapa-ngapanya. Jadi memang untuk hal itu, saya masih pending sih. Membuat sebuah acara khusus buat proyek kok, di channelnya Kamel Project. Kayaknya menarik menurut saya. Karena secara di channelnya proyek kok sendiri, itu tidak punya tim produksi. Kayak di channelnya Kamel Project. Kalau channelnya Kamel Project sudah ada tim produksi. Jadi lebih gampang mengekseksi konten. Gitu. Oke, oke, oke. Nah, tapi kan kemarin juga Project Pop, kolaborasi sama Cameo untuk lagu Gara-Gara Corona, itu hits juga, Kak? Iya, puji Tuhan. Ya itu, karena saya ada di sana. Jadi mungkin kan, kalau saya nggak ada di situ, nggak bisa produksi. Jadi karena Kak Yosya ada di dulu-duanya, berarti bisa memanfaatkan tim produksinya Cameo Project untuk kolaborasi sama Project Pop. Makanya juga pengen bikin show sendiri, tapi problemnya adalah, balik lagi sekarang bukan waktu tapi jarak ya? Iya, jarak. Berarti jarak yang jadi masalah utama. Nah, ini kan kita kalau ngomongin soal teamwork, kita ngomongin soal jarak, itu ada sinergi di mana, oh iya ini jarak jadi suatu masalah nih, gitu kan. Tapi pentingnya apa sih, Kak? Kan tadi kan Kak Yosya pengen bikin konten yang banyak nih. Pentingnya bikin konten yang banyak nih, apa gitu loh? Kenapa harus Project Pop aja sampai bikin konten yang banyak gitu? Kalau di dunia seni, atau dunia entertainment, musli sih sebenarnya lebih ke seni, kalau kita adalah pelaku industri dunia seni, atau dunia seninya apapun sih, terutama kalau kita kan musik ya, itu karya itu menjadi sesuatu yang penting. Banyak orang yang sudah berhenti berkarya, sehingga tidak terdengar lagi namanya. Tidak grupnya bubar, gitu. Sedangkan mungkin, ya mungkin saja patokannya adalah sebagian dari mereka yang saya kenal, hitsnya tidak sukses, karyanya tidak sukses, dan kemudian untuk memulai lagi, sudah mulai kehilangan passion, atau berantem di dalam, kita tidak tahu. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya karya itu tetap harus dibuat. Kita tidak pernah tahu dengan komitmen seperti itu, konsistensi seperti itu, mana akhirnya karya yang akan ngehook lagi. Ya seperti halnya Project Pop, Project Pop juga begitu. kita hanya melakukan, berkarya terus, berkarya terus. Ada lagu kita yang di notice sama orang-orang, ada yang tidak. Gara-gara Corona itu, kan sebenarnya lalu lama, gara-gara kahitna. Karena kita berkarya terus, akhirnya orang notice lagi. Oh iya, ini Project Pop. Oh iya, mereka jadi kangen lagi, jadi ingat lagi. Jadi hal-hal seperti itu. Sebenarnya berkarya itu menjadi sebuah keharusan, kalau menurut saya, dalam strategi bisnis pekerja seni, apalagi dunia entertainment. Nah, dunia entertainment kan, itu windows-nya harus selalu ada. Windows itu artinya gini, orang bisa menerlo di mana sih. Karena secara pelaku entertainment itu, entertainer itu banyak. Di Indonesia, pelakunya. Misalnya nge-MC deh, gak usah penyanyi. Kalau lo udah jarang di TV, sama lo sering di TV, pasti yang lebih sering dipakai, yang sering di TV. Karena orang ingat dia, dan melihat dia lucu. Padahal belum tentu lo jarang di TV, lo udah gak bisa nge-MC lagi, atau lo udah jelek nge-MC nya. Ini contoh aja. Apalagi penyanyi, penyanyi juga penyanyi banyak gitu ya. Cuman, puji tuannya memang Project Pop, kita udah punya uniqueness dari awal. Lagu-lagunya, genre-nya gak umum, genre-nya komedi, dan itu juga uniqueness kita. Itu juga salah satu yang menyebabkan karya kita masih ditunggu oleh, terutama penggemaran Project Pop. Oke. Nah, Kak Yosi, kalau kita ngomongin tadi, ini ada satu banget yang menarik. Kendalanya Project Pop itu, salah satunya jarang. Tapi kan pasti gak mungkin dong, ini udah bertahun-tahun gitu kan. Udah puluhan tahun, masuk gak puluhan tahun? 23. 23 tahun. Nah, pasti adalah konflik-konflik, kan sama aja kayak kita bikin bisnis kan, kalau ngomongin barang-barang gitu kan. Ini bisnis seni gitu kan. Nah, cara ngelewatin itu semua gimana sih, Kak Yosi? Ada gak satu, satu cara aja yang, itu tuh, mayoritas efektif. Kalau selalu kan gak mungkin ya, tapi mayoritas efektif untuk bikin ini tuh tetap sinergis lagi gitu loh. Di tengah semua konflik yang ada gitu. Iya. Hampir sama sih sebenernya dengan mengatur jadwal. Buat saya ya. Kayak misalnya gini. Pertama, memang proses, proses itu penting. Kayak misalnya membicarakan kreativitas. Makanya mungkin kalau dilihat kategori di mana kita paling sering ribut atau berantem, itu biasanya soal kreativitas. Kreativitas ya? Poses visi atau komitmen? Kreativitas. Lebih besi itu. Oke. Jadi bukan yang lain-lain. Yang lain-lain mungkin ada tapi minor, gak terlalu efek. Tapi kalau kreativitas itu kita bisa ada masa-masanya di mana kita ngotot satu sama lain gitu. Jadi seru sedikit pembicaraannya gitu ya. Baik di pertemuan langsung maupun pertemuan tidak langsung dalam WhatsApp misalnya kayak gitu. Tetapi itu wajar. Proses seperti itu kita harus menilainya sebagai sesuatu yang wajar. Konflik itu kalau bisa dikendalikan, itu justru akan mengelahirkan keterikatan yang semakin kuat. Konflik. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan konflik, itu justru akan membuat satu sama lain akan semakin jauh. Nah bagaimana caranya mengendalikan konflik? Tentu saja kedewasaan itu pasti. Karena kedewasaan itu akan membuat masing-masing pribadinya atau individunya berperilaku yang mengutamakan orang lain. Kalau dewasa kan seperti itu sebenarnya. Semakin kita bisa mengutamakan orang lain, itu semakin dewasa. Semakin kita masih ingin memperjuangkan kepentingan kita, mengutamakan diri kita sendiri, kita semakin anak kecil sebenarnya. Jadi rumusnya seperti itu. Jadi semakin kita dewasa, semakin kita mengutamakan orang lain, semakin kita bisa mengatasi atau mengendalikan konflik. Nah itu yang terjadi sebenarnya. Ini bahasa teorinya seperti itu ya. Jadi saya rasa dimana-mana seperti itu. Cuma masalahnya, even politician, banyak yang masih anak kecil gitu loh. mau menang sendiri. Hal-hal seperti itu masih kita ketemukan. Jadi jangan merasa bahwa menjadi dewasa itu ukurannya adalah umur. Enggak. Ukurannya adalah posisi. Enggak. Ukurannya adalah kemampuan lo mengendalikan diri lo. Itu kedewasaan. Lo masih mau pengen paling nyolot, paling dianggap paling harus menang sendiri. Itu udah gak dewasa namanya. Percayalah, kita percaya bahwa justru dalam kerjasama, walaupun bukan keinginan kita yang dimenangkan atau yang diikuti, tetapi justru karena kita melakukannya itu, suasananya jadi lebih baik, bekerjanya jadi lebih enak, dan hasilnya juga jadi lebih baik. Daripada kita ngotot, teman-teman ada yang mengerjakannya setengah-setengah, atau saya yang mengerjakannya setengah-setengah, jadi gak all out. Padahal dalam dunia entertainment kan kita harus memberikan yang terbaik. Oke. Nah, tapi kalau aku mau tanya lagi soal Project POP, kan dulu tuh ada P-project ya, terus ada Project POP nih, dan aku lihat Kak Yosi kan ingin melahirkan pemimpin-pemimpin baru, kreator-kreator baru, bahkan cyberkreasi kan punya program yang namanya, apa namanya, yang untuk melatih influencer gitu ya Kak ya? Full of influencers. Oke, nah apakah akan ada regenerasi Project POP Kak? Kamu mengerjakan PR kamu ya, terima kasih ya. Karena saya juga kalau disuruh interview orang, saya mengerjakan PR. Ini kelapaannya banyak, kalau interviewers, mereka gak melakukan PRnya, sehingga pertanyaannya di situ-situ aja. Jadi, di Project POP sendiri, memang semuanya sih sudah dalam kapasitas memimpin. Tetapi gini, pemimpin pun ada levelnya, ada yang lebih nyaman dipimpin, ada yang lebih nyaman menjadi penyeimbang. Penyeimbang tuh kayak gini, kalau ada yang menyuarakan sesuatu, dia mengimbangnya dengan sebuah pemikiran yang lain. Itu ada. Levelnya tapi masih sama di situ ya. Cuman memang selama beberapa tahun belakangan ini, masih jabatan direkturnya masih saya pegang. Gak ada yang mau megang kalau disana. Gak ada yang mau repot. Karena saya sudah menawarkan, ada yang mau gak gantian. Karena kita sebenarnya aturan itu selama ini, kita gantian menjadi direktur. Gitu. Oke, oke. Jadi disana levelnya sih udah pada, kalau saya lihat sebenarnya semuanya mampu memimpin. Cuman, memimpin itu banyak aspeknya. Ada memimpin organisasi, ada memimpin bentuknya seperti Project POC itu kan semi organisasi ya. Karena kita harus bisa menjalankan manajemen kita itu dengan dua sistem. Sistem profesional sama sistem kekeluargaan. Oke. Nah, kekeluargaan kenapa kencang banget? Karena itu dibawa dari Bandung. Dari abang-abang kita Project P. Mereka itu kekeluargaan yang kencang banget. Jadi diantara kita juga ada kekeluargaan yang kencang banget. That's why, kadang-kadang kita tidak bisa terlalu serius menyikapi sebuah harapan, meeting. Ada masa-masanya bercanda, terus apa namanya menyikapi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lain. Kita ada pertimbangan kekeluargaannya juga. Walaupun ketika harus profesional, ya harus profesional. Begitu. Jadi, itulah yang terjadi di Project POC. Oke. Berarti, tapi ada lah ya kemungkinan untuk ada regenerasi Project POC? Sebenarnya, nah itu berhubungan gini. Kalau dulu keluarga besarnya Project P, itu ada 32 orang. It's a huge number of people. Nah, dan abang-abang kita memilih kita bertuju. Awalnya kan kita bertuju untuk menjadi Project POC. Oke. Lalu kita sempat juga ditugaskan untuk coba membuat regenerasi dari Project P. Oke. Nah, masalahnya begini. Ternyata tidak semudah itu membuat sebuah grup entertainment yang baru. Karena apalagi kalau misalnya harus mengikuti pola yang sama. Menghibur dengan cara komedi. Project P, Project POC. Ya kan? Walaupun perbedaannya di Project P mereka lagu parodi, di Project POC kita lagu original. Original yang berkomedi. Nah, ketika kita melihat potensi yang ada di bawah kita, kita tidak bisa melakukan hal yang sama karena ternyata beda potensi yang di bawah kita. Kita sudah mencoba ke musik. Di situ cukup berantakan dalam produksinya. Terus terutama kelemahannya adalah leadership skill-nya. Jadi, tidak ada yang bisa memimpin dengan baik. Semuanya masih gede egonya. Jadi, susahlah dibentuk itu. Saya sempat ke Bandung beberapa kali. Saya mengarahkan mereka kepada, bukan kelompok musik, kepada kelompok model-model, kelompok lawak, kelompok komedi barulah gitu. Tapi yang mempunyai program. Cuma kebalik lagi, kalau berantem, kalau tidak kelompok susah untuk mereka bisa memulai karir mereka. Cuma memang ternyata Tuhan punya pemikiran lain. Mereka ini adalah orang-orang yang kuat di belakang layar. Jadi, rata-rata dari mereka itu sudah keluar dari Project P. Banyak yang kerja di TV-TV swasta pada nyebar. Mulai di Global TV, Net TV, Trans TV. Semuanya jadi produser. Semuanya jadi orang-orang belakang layar. Jadi, memang mereka sebenarnya talentanya berbeda. Panggilan mereka berbeda. Nah, kita sekarang belum melihat lagi kesempatan untuk meng-regenerasi lagi. Membuat proyek lain lagi. Belum tahu. Belum melihat seperti itu. Tapi memang untuk menjaga. Karena sebenarnya regenerasi itu kita mesti lihat dulu tujuannya apa. Ya. Menjaga keberlangsungan. Atau apa namanya. Seperti STV mungkin. Kita mesti menyerahkan tongkat STV kepada kelompok baru. Tidak semudah itu. Kalau kita lihat kahitna. Mereka hanya melakukan peremajaan. Mengganti satu vokalisnya yang lebih muda. Nah, itu juga belum tentu. Kita juga sudah melihat beberapa opsi. Di Project POP itu agak sulit. Karena kita unik. Kalau kita masukin yang lebih muda. Dia bisa enggak. Apa namanya. Cukup percaya diri enggak. Iya, iya. Ya, semuanya masih dalam pertimbangan. Bukannya enggak mungkin. Mungkin-mungkin saja. Tapi so far. Talent-talentnya enggak ada di sekitar kita. Belum ada yang terlihat. Selain dari mungkin anak-anak kita sendiri. Yang lain halnya kalau diperkenalkan anak-anak. Yang sudah pada mulai rumah aja. Iya, iya. Benar-benar. Nah, tapi ini menarik Kak. Karena tadi kan Project PIP Project itu dari Bandung. Terus Kak Yosi juga kan lulusan FISIP di Bandung juga. Nah, balik lagi nih. Sekarang yang sudah punya rencana legislasi. Tadinya cuma belum terlalu. Ini lah ya. Waktunya belum pas gitu ya. Di Bandung juga. Nah, kan tadi balik lagi talent-tanya di sekitar kita belum ini nih. Aku lihat tuh sekitarnya tuh Bandung gitu. Aku pun lahir di Bandung gitu. Tapi, apakah harus di Bandung? Karena itu menjaga legasi dari akarnya gitu. Tidak harus sekarang. Karena memang sebenarnya Project PIP sendiri secara manajemen. Kita sudah memisahkan diri dari Project PIP. Itu ada sejarahnya. Cuma secara keluarga kita tidak pernah bisa melepaskan diri. Karena memang akarnya sama. Karena memisahkan dirinya hanya secara organisasi aja. Secara manajemen. Ada saatnya dimana pada saat itu memang Project Pip lagi banyak banget kerjaannya. Sehingga ketika kita masih dimanage oleh Project Pip, kita tidak kepegang. Begitu kita tidak kepegang, akhirnya kita mengusulkan untuk punya manajer sendiri. Yang masih dipantau oleh Project Pip. Ini pun tidak jalan. Dan akhirnya mereka merelakan kita memanage diri kita sendiri. Dengan manajer yang baru. Dan manajer yang baru ini tidak ada hubungannya sama Project Pip. Akhirnya kita berjalan terus sampai sekarang. Dan kayaknya cara itu lebih baik. Nah ini dalam in terms of lingkungan manajemen. Tetapi memang mostly dari kita itu sempat ditanya sama kakak-kakak soal adek-adek. Ya kita sudah melakukannya sih sejauh itu. So far kita belum melihat lagi ada potensi baru. Karena orangnya sudah beda lagi. Yang di Bandung itu sudah beda. Yang di Bandung masih ada pekerjaan kabare. Kalau dulu ya saya rasa memang itu terjadi di setiap organisasi ya. Tidak setiap musim itu ada orang-orang yang memiliki kompetensi yang sama. Saya tidak mengatakan yang di bawah itu lebih jelek. Tidak. Tapi mungkin memang talentanya saja berbeda. Jadi tidak bisa dipaksakan. Oke 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 oke. Nah menarik, menarik sekali. Oke Kak Yosi. Nah tapi kan tadi ini nih. Sudah di Project POP. Terus sudah di Cameo Project. Karena Kak Yosi punya konser terhadap nasionalisme. Dan disitu pengen bikin konten juga yang sering. Dan lain-lain. Tapi sekarang muncul lagi nih yang baru nih. Dengan cyber kreasi gitu kan. Dimana ini literasi digital gitu. Nah apa sih yang nggak bisa di fulfill sama Cameo. Dan nggak bisa di fulfill sama Project POP. Sampai harus ada cyber kreasi lagi. Jadi beda. Kalau Cameo itu pasti fokusnya konten YouTube. Kalau Project POP fokusnya adalah karya seni. Khususnya dalam hal bernyanyi dan panggung. Nah kalau cyber kreasi ya namanya juga GNLD. Gerakan Nasional Literasi Digital. Jadi memang kalau dari visinya aja sudah beda semuanya. Cyber kreasi visinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang digital. Jadi itu adalah semua gerakan. Nggak dikatakan reaksionis juga. Karena ya bisa jadi reaksionis. Tetapi cukup terpadu. Karena kita waktu awal-awal pendiriannya kita juga dibantu oleh Kominfo pada saat itu. Supaya lebih cepat dan lebih mapan menyusun programnya. Ya walaupun memang kita kemandiriannya juga bisa dikatakan cukup mandiri. Karena sekarang juga sudah berdiri yayasannya. Tapi memang beruntungnya memang kalau di awal-awal kita masih bergandengan dengan Kominfo sampai saat ini. Karena memang banyak kalau sudah berhubungan dengan kebijaksanaan digital pasti berhubungan dengan Kominfo. Walaupun kita juga punya partner. Ada 107 partner gede-gede semuanya itu. Ada Telkos. Ada Kamuka. Ada you name it lah banyak banget. Di situ kementerian yang lain juga ada. Semuanya punya kepedulian sama digital. Nah jelas bentuk pergiatannya akan berbeda dengan Kameo dan project. Walaupun bisa disilangkan dan ketemu. Misalnya kita membuat sebuah edutainment. Konten yang edukasi tapi ada nilai entertainmentnya. Misalnya dengan Kameo saya sering tuh bikin video-video yang bisa dipakai dalam literasi digitalnya si Berkeasi. Misalnya cek dulu terus ada lagu YouTube Anthem. Ada banyak deh konten-konten yang memang saya kerjakan sama Kameo. Di situ juga ada yang saya libatkan project pop. Jadi semuanya bisa dilibatkan untuk mendukung satu sama lain. Keuntungannya buat Kameo ya tentu saja di branding jadi bagus. Untuk project pop juga akan selalu ada di Windows juga buat mereka kan. Buat teman-teman di project pop kalau ada dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Belum juga menutup kemungkinan. Karena partnernya kayak GNDC Berkeasi itu bukan cuma pegiat literasi. Kita juga punya, kalau pegiat literasinya itu kita menyebutnya pegiat literasi ya. Karena memang mereka sudah punya concern di situ. Ada ICT Watch, ada macam-macam sejiwa. Banyak. Jadi tapi ada juga komunitas yang namanya kreator nongkrong. Kreator nongkrong ini khusus untuk konten kreator. Nah ada sekitar 70 yang sudah bergabung. Kameo juga di dalamnya. Jadi tidak terlepas juga. Karena kita pasti akan melibatkan youtuber, konten kreator untuk juga turut. Serta dalam program-program kita. Karena mereka pasti juga memiliki daya tarik untuk mengajarkan. Sekarang program itu harus kreatif. Kalau tidak membosankan. Jadi program juga dijualnya, dikemasnya juga entertaining gitu. Jadi nggak cuma literasi aja. Karena kita berhadapan dengan audiens yang bermacam-macam. Terutama anak-anak GNDC dan millennials itu punya daya fokus yang sebentar. Jadi kalau kita tidak bisa mengemasnya dengan kreatif, menghadirkan pembicara-pembicara yang kompeten, ataupun menarik buat mereka yang akan membosankan. Makanya cyberkreasi sih dirinya ke sana. Dikemasnya begitu. Itu dulu mulai cyberkreasi itu 2018 ya kak ya? Betul ya? Iya. Soalnya waktu itu awal-awal mulai itu aku masih nganalisa cyberkreasi. Karena waktu itu aku masih jadi jurnalis di CNBC. Oh oke, harus kan tau. 2018, makanya aku lumayan ngikutin. Nah tapi kan kalau kita ngeliatin literasi digital, salah satunya itu hoax ya kak ya. Itu kan salah satu concernnya dimana aku melihat banyak langkah-langkah pemerintah gitu yang yang kadang ayo ini pake chatbot, pake apa dan segala macam itu belum bisa solving menurutku sampai sekarang. Karena belum digunakan secara maksimal juga gitu. Secara optimal. Tapi kalau menurut kak Yos ini, ya hoax tuh bisa nggak sih dihilangin? Hoax nggak bisa dihilangin so far ya. Jadi misalnya diapain? Kita harus bagaimana nih? Kita mencerdaskan pelakunya. Jadi gini, sampai saat ini aja ini masih hoax yang seputar corona nih. Seputar corona loh ya. Ini bukan hoax-hoax yang lain. Ini yang masih seputar corona. Ini sampai saat ini sudah hampir 800 hoax seputar corona. Ya baik itu hoax, baik itu disinformasi ya. Sama lah. Berduanya itu cuma bermain kata-kata aja di situ. Belum termasuk pelanggaran digital lainnya. Ya yang cyber bullying lah, apalah privacy dan segala macam. Nah ini ditemukan setiap hari. Pelanggaran seperti ini ditemukan setiap hari. Undang-undang ITE-nya sudah diberlakukan. Tindakan tegas juga sudah diberlakukan. Entah itu take down, entah itu penangkapan. Tapi ada aja aktor baru, entah itu dengan alasan macam-macam. Ada yang karena hilang lah, ada yang karena kurang paham lah. Segala macam perilaku-perilaku yang lahir dari memang teknologi digital ini. Kemajuan teknologi digital yang menawarkan orang-orang itu bisa cepat menyebarkan informasi. Atau juga bisa cepat mendapatkan informasi. Dan juga buat yang baru-baru main. Mereka tertarik banget untuk mendapatkan banyak followers. Menjadi populer dengan viral. Buat ya kan. Membuat konten-konten yang terseralah. Mengelukasi apa-apa yang penting. Buat banyak followers atau subscribers. Itu banyak nilai-nilai yang seperti itu yang berbahaya kalau tidak di-manage. Nah kita berpikir bahwa memang kalau kita kan memang rangahnya literasi ya. Kita bukan hukum. Bukan apa namanya. Bukan menangkap. Bukan itu. Dan ini sebenarnya justru yang paling efektif. Kenapa? Karena kalau misalnya kita memang realitanya. Pembuat atau produsen hoax itu tidak berhenti. Ya kita jangan pusingin ke sana. Ya kita pusingin kepada pelakunya sekarang. Karena itu udah bagiannya polisi. Itu bagiannya kominfo. Bagiannya pemerintah lah untuk menangkepin mereka. Menpertipkan mereka. Bagian kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsanya. Supaya makin lama makin mengerti mereka. Makin berhati-hati. Gak mau cepat-cepat sharing. Gak mau cepat-cepat percaya. Gak mau cepat-cepat emosi. Sekarang kan masih banyak yang emosi. Padahal judulnya cukup objektif gitu loh. Plus sekarang media masa sebenarnya tidak terlalu menolong. Karena dengan apa ya. Saya bisa mengerti kenapa mereka harus menaruh ke judul-judul yang juga clickbait sama kayak youtubers gitu. Supaya dibaca. Saya bisa mengerti gitu. Tapi ini dalam hal menjaga emosional atau juga kedewasaan orang bermain sosial media. Kadang-kadang tidak terlalu membantu. Banyak orang yang sudah share baru baca judul soalnya. Jadi baru baca judul. Mereka udah share tapi caption mereka kelihatan mereka gak baca. Marah-marah gitu loh. Jadi ini contoh aja. Makanya memang sasaran untuk menghentikan hoax. Salah satunya tidak hanya berfokus kepada produsennya tetapi kepada pemainnya. Yang membaca hoax itu harus dicerdaskan. Kayak hari kita kasih tau. Harus overkomunikasi. Jadi gak cuma bisa. Minggu ini kita udah ngomongin tentang hoax. Minggu depan kita gak perlu ngomongin tentang hoax. Tetep harus diomongin. Kan masyarakat kita tuh sabang sampai Maroke. Gak semuanya bisa. Belum semuanya juga terjangkau internet. Ya kan. Jadi memang salah satu cara pengendalian informasinya adalah mencerdaskan. Mencerdaskan bangsanya. Walaupun saya waktu itu sempat berpendapat bahwa. Memang Indonesia. Karena sistem dan juga demokratisasi yang dipegang. Atau berpendapat. Itu menyebabkan kita tidak bisa terlalu memonopoli sumber informasi. Kalau negara komunis kan lain. Mereka bisa memonopoli sumber informasi. Walaupun sebenarnya. Kalau saya sih berharap tetap sebenarnya kita bisa melakukan praktikitas. Dalam hal misalnya kita membuat sebuah aturan yang. Walaupun tidak memonopoli seluruh media informasi. Tetapi kita bisa memonopoli 5 menit aja waktu di Indonesia. Misalnya untuk edukasi. Bayangkan kalau di setiap time-time semua media informasi menyebarkan sebuah sistem edukasi yang sama. Orang jadi mau buka apapun. Mereka harus nonton itu. 2 menit deh gak usah 5 menit. Itu sama halnya seperti zaman Indonesia ketika dulu belum banyak media informasi. Masih TVRI doang. Jadi orang semuanya fokus tuh. Pemerintah ngomong transmigrasi semuanya nonton itu. Pemerintah ngomong keluarga berencana semuanya kesana. Pemilu semuanya kesana. Jadi fokus gak ada distorsinya. Sekarang kan distorsinya banyak banget. Jadi susah orang untuk belajar. Ya itu usulan aja sih. Oke siap Kak. Nah tadi ngomongin lagi soal monopoli ini seru banget nih. Karena gini. Pemerintah kan sampai saat ini ya masih memblokir beberapa layanan streaming Kak. Ya kan. Kayak contohnya sebut nama aja deh. Kayak contohnya Netflix gitu kan. Itu kan masih diblokir. Dan bisa diaksesnya juga cuma kalau pakai VPN. Walaupun ujungnya orang akses juga walaupun udah diblokir kan. Gitu kan. Dan. Terus pernah juga KPI kan pengen memoderasi lah. Youtube dan Netflix itu sendiri. Pendapat Kak Yosi gimana? Ya saya melihat gini. Memang. Kalau saya kan. Kalau pribadi. Kalau pendapat pribadi. Saya laku kreatif. Di dunia kreatif. Itu. Dan saya bisa menilai segala sesuatunya dengan nilai yang berbeda. Kalau di Indonesia itu banyak. Nilai-nilai etis itu dicampur. Dicampur adukan dengan nilai-nilai yang lain gitu loh. Oke. Ini gak sopan. Ini. Sehingga. Apa ya. Sehingga jadi kurang objektif. Kalau menurut saya. Landasan hukumnya. Kenapa harus. Di takedown. Kenapa kayak gitu. Karena harus bisa. Kalau saya bilang. Sebuah keputusan. Sebuah kenyaksanaan. Harus bisa. Merangkum semua kepentingan. Sebaiknya. Ya. Walaupun memang. Tidak mungkin. Tetapi harus luas. Yang apa namanya. Yang dipasilitasi oleh keputusan tersebut. Jadi bukan cuma satu pihak doang. Dan keputusan itu. Jangan diambil atas dasar kekhawatiran. Tetapi atas dasar kepedulian. Kalau atas dasar kekhawatiran. Itu. Biasanya. Apa ya. Gak ngerti ya. Itu kayak kurang bijaksana aja. Kalau the way I see it. Ini kan pendapat pribadi ya. Namun kan tadi nanya pendapat pribadi. Iya. Jadi. Buat saya masih seperti itu. Gitu loh. Banyak yang reaksionis juga. Gara-gara ada sebuah berita. Gara-gara ada sebuah kasus. Bahwa. Terus reaksinya cepat sekali. Gitu loh. Ini. Ini bukan. Perundangan. Bukan undang-undang. Atau hukum saja loh. Ini di lapangan juga kayak gitu. Kita bisa mengambil keputusan yang. Populer. Daripada keputusan yang benar. Ini sering terjadi nih. Oleh aparat. Oleh siapapun gitu loh. Karena mungkin takut sama masa. Karena takut sama apa. Jadi. Kita memilih sebuah keputusan yang populer. Daripada sebuah keputusan yang benar. Itu masih sering terjadi. Apalagi di perundang-undangan. Banyak sekali. Keputusan diambil hanya reaksionis. Takut sama pendapat masyarakat. Apa gitu. Tanpa. Punya landasan yang kuat. Kenapa itu harus dilakukan. Misalnya gini. Contoh. Ini yang. Yang terlihat dari Youtube. Itu kan banyak sisinya sebenarnya. Kalau kita cuma melihat dari ketidak sopanan. Ini pun harus ada angle yang lain. Misalnya gini. Dulu pernah ada. Ini contoh yang real ya. Orang menghakimi. Sebuah videoclip. Yang dibawakan oleh. Yang melahirai. Yang 말 kalo Stress bisa mengajari yang berbeda dengan Indonesia. Ngomongnya kayak gitu segala macam. Liriknya kayak gitu. banyak yang diprotes di video clip tersebut sebagai pelaku seni saya cuma melihat itu sebagai sebuah karya seni, kalau saya melihatnya saya tidak berusaha berpikir sejauh itu karena begini, kalau misalnya mereka mengerti, apalagi kalau misalnya cuma dinilai dari lirik ya, dilirik dan values saya kasih tahu, salah satu yang berhasil di Indonesia yang masih muda adalah contohnya Rich Higa Rich Higa itu yang membawa dia lagunya yang pertama di Dark Stick itu kalau orang-orang di Indonesia tahu liriknya seperti apa seperti apa dia membawa lirik-lirik rapnya yang eksplisit itu, mereka akan mendapati kalau itu di Indonesia, kan itu jauh lebih kasar daripada lagu badnya Paul Karim sama Yom Lex ya jauh iya, iya tapi dia tidak seimbang gitu loh maksudnya dia, karena dia tidak mendapatkan hal tersebut dia malah bisa, malah diapresiasi oleh apa namanya, dunia dia sekarang terkenal, dia punya label di Amerika you know, stuff like that jadi, kita harus bisa menjadi orang yang tidak janji lah maksudnya jangan, jangan apa-apa itu dikaitkannya cuma di satu sisi tapi harus bisa mengkaitkannya lebih terbuka lah lebih terbuka, melihat segala sesuatunya baru kita memutuskan karena lawannya mereka ini keputusan itu harusnya juga menjangkau generasi yang dibawa yaitu Gen F, Millennials gak cuma generasi baby boomers ke atas siap, siap, siap jadi gini, kalau misalnya nih KPI misalnya moderasi Netflix sama Youtube kan ujungnya orang pasti pindah dong oh iya ini beberapa konten gak bisa konten jadi diatur terus abis itu, oh aku harus bikin konten kayak gini apakah itu solusi yang tepat? dan apakah itu berarti monopoli lagi dong? karena kita harusnya ke kabel TV lagi kayak mungkin ke Trans TV, Trans 7 terus SCTV, RCTI, dan lain-lain menurut kalian sih gimana? iya gak sih, kalau itu terjadi iya gak sih kayak gitu? sangat mungkin bisa seperti itu ya makanya kan saya sih selalu berusaha objektif untuk melihat kayak gini walaupun memang ada juga yang bilang bisa jadi ada pertimbangan bisnis di belakangnya you know ada karena saingannya Netflix itu bukan partnernya KPI misalnya kayak gitu hal-hal seperti itu lah iya 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 well i have no idea walaupun itu logis-logis aja kalau dibahas ya tapi kan memang harus ada bukti ya cuman balik lagi kalau standar yang dipertentangkan adalah nilai yang mendidik misalnya itu selalu menjadi alasan yang landasan yang utama kalau dalam hal pemberedelan atau pemutusan atau pemblokiran adalah nilai yang mendidik ya kan kita harusnya aware juga bahwa banyak sinetron kita yang nilai mendidiknya di mana gitu loh iya kan dengan itu-itu saja skenario nya you know terus menawarkan orang untuk menjadi kaya mendadak you know terus orang menjadi baper drama itu nilai mendidiknya di mana terus saya gitu jadi harus fair dong maksudnya gitu kalau lo mau membahas nilai mendidik ya bikin lah tagernya itu dulu baru kita dari situ kita bahas nih mana yang mendidik mana yang enggak iya kan itu fair kalau cuman berdasarkan satu konten dua konten terus itu juga cuman sepihak ngeliatnya lo gak melihat konten-konten di Indonesia emang semuanya udah mendidik apa yang dibuat oleh TV-TV swasta itu gak semuanya mendidik loh iya kan iya 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 ini pertanyaan terakhir kak karena waktunya udah mau habis juga menurut kayoshi radikal itu apa nah ini simpel karena saya punya gerakan nakal kan nasionalisme radikal oke sebenarnya kenapa kata radikal itu menjadi musuh banyak orang karena selalu dikaitkan kepada tindakan radikal yang teroris mungkin ya padahal kata radikal secara etimologis ya berarti dasar akar dan ini terbukti dalam sejarah bahwa kata radikal pun dilekatkan kepada banyak pejuang kita Belanda tuh menyebut dulu Soekarno Amat temen-temennya itu adalah pemuda radikal gitu loh jadi dan di dalam hal tersebut kita tidak melihatnya negatif sebenarnya kita hanya mendengar bahwa kata itu negatif karena kita kebanyakan mengkaitkannya kepada peristiwa tertentu yaitu yaitu kalau kita menjelaskan orang-orang yang teroris yang berani mati itu adalah tindakan yang radikal padahal kalau yang dia menjuangkan benar seperti nasionalisme we don't see it as a negative thing gitu loh sama halnya kalau gue menjelaskan kata anjing terus gue ngomong kayak gitu lo tau kalau lo pertama kali kita dengar anjing pasti nyawanya tuh negatif karena lebih sering kita mengkaitkannya kepada orang yang memaki atau marah dengan kata tersebut ya kan sehingga seolah-olah anjing itu negatif dan tidak sopan padahal anjing secara etimologis bisa dijelaskan adalah binatang dan di lain daerah tidak akan berkesan seperti itu di Amerika ya dog my dog yo dog itu bukan sesuatu yang apa namanya kasar lo katanya orang dog api semua merasa mereka ya biasa-biasa aja gitu loh ya kan sama dengan halnya kita menggunakan bahasa binatang yang lain untuk orang memengetai orang lain karena tidak sering digunakan itu tidak akan dinilai kasar ya di Sunda anjing itu malah dinilai kadang-kadang akrab karena kita memanggil teman kita si anjing eh si anjing iya betul 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 yang memberikan nyawa sebenarnya adalah kita gitu loh ya kan padahal sesederhana itu setiap kata itu punya arti secara etimologis dan selalu objektif sifatnya kita aja yang memberikan nyawa itu negatif gitu loh sama jadi begitu sering ke sebuah kata itu dipakai untuk menjelaskan hal yang negatif akhirnya kita memberikan nyawa yang negatif terhadap kata tersebut buat saya radikal it's okay selama yang diperjuangkan kebenaran oke 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 wah gila keren banget nih terima kasih banyak loh kak Yosin tuh waktunya karena ya iya sih kalo di Sunda sebenernya kayak ngatain orang baru kokok juga gak apa-apa ya soalnya tuh kita bikin akrab kan kalau Arman Maulana kan kalau mau manggung digi manggung di mana-mana dia selalu Bandung anjing di belakang itu iya 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 benar 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 siap kak Yosin terima kasih atas waktunya pagi ini udah mau digangguin Bernhardt pagi-pagi thank you banget atas waktunya nanti kalo misalnya temen-temen yang nonton nih kalo misalnya kamu suka kamu boleh like kalo kamu gak suka dislike aja jadi konten ini bisa jadi lebih bagus lagi dan kalo kamu pengen terus update bisa subscribe atau berlangganan di konten ini dan terima kasih lagi sekali lagi untuk kak Yosin semoga semua yang dijalanin sukses selalu ya kak amin amin thank you semangat juga ya terima kasih sudah memberikan pertanyaan yang bagus ya thank you have a great day kak terima kasih terima kasih